Perkembangan penyelidikan kasus pembunuhan kemarin Pak Sudah sejauh mana gitu langkah kepolisian Seperti yang kita tahu kemarin kan Sudah ada dua terduga pelaku yang sedang diamankan Pak Terus sejauh ini sampai kemana Pak perkembangan penyelidikannya Pak Kalau untuk kasus pembunuhan di Anjungan Kita sampai sekarang masih melakukan penyelidikan Betul di minggu yang lalu hari Sabtu kalau tidak salah Kita melakukan penangkapan yang kita juga Sebagai tersangka Namun dari dua orang tersebut yang kita amankan Setelah kita kaitkan dengan alat bukti yang ada Kemudian dengan saksi-saksi yang ada Itu meragukan Jadi kita masih terus dalami Kita masih terus dalami Untuk kemungkinan-kemungkinan tersangka yang lain Jadi dua yang kemarin itu Dengan alat bukti yang ada kurang cukup Masih belum cukup untuk menetapkan bahwa dia ini tersangka Belum cukup untuk kita menetapkan Yang tersangkutan itu tersangka Ada kemungkinan pelakunya lebih dari satu Kemungkinan ada Itu kemungkinan tetap ada Karena cuma kami menjelaskan yang dua orang kemarin itu Belum kita tepatkan sebagai tersangka Kita hanya dugakan Kemudian kita rangkai dengan alat bukti Dengan saksi Dengan barang bukti yang ada Masih Jadi kita tidak berjadinya Juga berat dalam hal ini Kita Apa Tepat-tepat menetapkan orang Bagi tersangka Nanti Kita khawatirkan berbalik kepada kita Dalam suatu pengamanan seseorang Penangkapan pak kan Pak Ati mungkin disitu Entah ada saksi Atau ada sesuatu yang memperkuat dari pihak kepolisian Untuk mengamankan dua orang tersebut pak Nah apa sih pak yang mendasari kemarin Pihak kepolisian lalu mengamankan dua orang ini Kita mengamankan mereka di awal itu Karena ada keterangan bahwasannya Ini dugaan karena korban itu adalah perempuan Dan kita temukan dalam keadaan telanjang Kita berpikir mungkin adalah motifnya motif seksual Seperti itu Kemudian dengan rangkaian-rangkaian yang ada di sekeliling dari TKP Itu kita mendapatkan keterangan Ada dua orang yang kita tangkap kemarin itu Yang sering menggoda Pada waktu sebelum kejadian itu Malam harinya Dia sering menggoda perempuan yang ada di sekeliling dari TKP Dalam keadaan maabutan dan sebagainya Ini kita kaitkan ke sana Setelah kita lakukan penangkapan kepada mereka Kita ambil keterangannya Kemudian kita klopkan dengan saksi yang lain Itu Masih belum bisa memastikan lah pak ya Seperti itu Jadi untuk sementara dua orang ini ada di mana pak? Masih diamankan di pores Masih kita ada di pores Kita juga menghindari isu-isu yang di masyarakat Dengan adanya sudah kita tangkap Pasti masyarakat berpikir itulah tersangkannya Seperti itu Jadi tetap kita lakukan pengamanan dulu di pores Sambil kita mencari alat bukti-alat bukti yang lain Dan mungkin juga setelah kita kumpulkan alat bukti yang lain Ternyata mengarah ke mereka lagi Itu juga bisa Kita tetap mencari alat bukti yang lain Makanya mereka tetap kita amankan di sini Bukan kita tahan Sedang diamankan pak ya Kita amankan Jadi kita harapkan dari pihak keluarganya menitipkan ke kita Karena situasi Karena sudah kita lakukan penangkapan Orang berpikir itu tersangkannya Nanti kalau kita kembalikan ke desanya Kita kuatirkan ada tindakan-tindakan lain dari masyarakat Ada dampak sosial bakat ya pak ya Ada dampak yang mungkin bisa merugikan kita semua Satu-satunya ini saksi atau terduga? Kita Ya akhirnya kita turunkan Untuk semantara ini jadi saksi dulu Kalau kemarin kan sempat terjadi terduga Masih bahasanya pak ya Kita ini kan Sekarang kita ini kan jadi saksi dulu Tapi Tidak menutup kemungkinan Kalau kita mendapatkan alat bukti yang lain Mereka bisa Jadi tersangka Sekarang ini kita Kita untuk sementara ini Untuk terhadap dua orang itu Kita masih Kekurangan alat bukti Terima kasih